Kalau masalah kuntilanak, iya aku ngalamin, semua itu di rumah. Karena yang punya rumah itu dulu kan meninggal, anaknya meninggal, lahir meninggal, dikubur di belakang dapur, percis belakang dapur. Nah itu, betul itu ada kuntilanak, ada orang gede tinggi, aku sering ngalamin, tuh ngeliat kamar mandi, kamar belakang. Yang aku bohongnya ini, ada kamar di belakang, di gudang, gak boleh dilihat sama anak istri. Kamar apa menurut ibu? Kurang tahu kamar, cuman aku pas begitu pernah ngeliat ini, sampai berantem ngeliat masalah yang tadi bawa kotak itu. Berantem, mau dibuka, gak dibuka, sampai dorong-dorongan, sampai saya jatuh, itu dia tetap... Itu kapan? Empat tahun terakhir? Belum. Lebih? Lebih. Enggak, maksudnya kesini, setahun kesini, belum lama itu kejadian. Berantem terus jadi di rumah itu. Setahun terakhir. Emang kenapa sih kotaknya keluarin sini, yuk Pak Ardi. Saya mau lihat depan istrinya kamu juga, Mas Ardi. Udah, jangan bohong, kasihin aja. Udah, udah sih, keluarin. Kalau memang panjang rumah tangga, coba keluarin. Jangan takut, jangan nge-pair jadi orang. Semuanya, semuanya Pak Ardi. Buk Siti, kotaknya juga. Ya gimana, abis di rumah gak tenang, berantem lu, takutnya apa efeknya ke anak. Kotak aja. Ini gak usah lah. Keluarin. Kotaknya juga dikeluarkan. Kotaknya apa? Takutnya efeknya ke anak sama istri anak. Oh ibu khawatir justru ke istri sama anak. Soalnya anak lain satu, kayaknya yang disayang dia itu kadang-kadang benci mamanya. Kadang-kadang kalau saya sampai nangis-nangis, dia meluk mamanya. Tapi kadang-kadang benci, takut efek dari ini. Bisa juga sih karena jimat. Bisa pengaruhnya? Bisa. Jadi rumah tangga panas, tidak nyaman, kemudian berantem mulu. Karena energi negatif dari jimat-jimat tersebut mempengaruhi alam pikiran mereka. Yang ibu lihat sepertinya nih. Ya, kuntilanak. Betul. Anak apalagi sekarang lagi hamil. Suka banget sering, apalagi malam Jumat, malam Selasa itu seralu bau kemenyan. Itu di kamar, di dapur, terus itu anak itu sering ngeliat, Mak itu di kamar mandi ada siapa? Ada yang jongkok, gede, tinggi gitu. Pernah aku ngalamin juga di kamar, di pintu belakang itu tinggi sampai nunjul di pintu. Itu nggak tahu itu apa itu. Terus akhirnya lari ke orang pinter, minta tolong, Dan sampai ditampakkan lah gitu ke keluarga kita. Terus? Saya dikasih isim. Katanya ini dikasih isim namanya. Tapi itu nggak mau, nggak bisa di ini, nggak mau diusir katanya. Udah tinggal saya di sini. Soalnya dulu itu kan rumah, beli rumah itu kecil, Ada jalanan kalau orang ngubur itu ke situ lewatnya berhubung. Ada rejeki saya sedikit, dihabisin. Jadi yang di kuburan itu katanya masuk mainannya itu di dapur tempat mainannya dia gitu. Nggak mau diusir itu. Memang dulu pernah juga, saya nggak mau ngomong. Kadang-kadang saya memang saya yang bakar menyal, kadang-kadang tapi nggak sering. Nggak apa, Pak? Sering apa? Kadang-kadang saya di sini yang bakar menyal memang, kadang-kadang. Nggak apa yang bakar menyal. Tapi anak istri nggak tahu, tapi nggak jabari. Nah itu pertanyaan saya, kenapa sih, Pak? Anak istri nggak boleh tahu. Kalau misalnya mereka tahu, Malu. Hanya malu. Maksudnya apa gitu? Apa dan tujuannya kalau itu masalah bakar kemenyan, nyimpen-nyimpen gituan. Orang mah jujur aja, Mak Isi. Jadi nggak selalu berantem di rumah. Iya, betul. Saya setuju. Dan satu lagi yang saya ingin tanyakan. Tadi sempat mengeluarkan statement bahwa dia terhadap mertuanya, Itu dia melakukan sesuatu. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Ceritakan dengan jujur. Mertu saya? Mana ya? Yang satu lah, Al Mahum. Yang satu, anak-anak-anak. Kesian anak, Pak. Jumpe, ibu, sudah tua. Ngapain begitu, kejadian begitu. Orang mah sadar, Kay, udah tua. Ngapain itu, ikut saya sih kok nggak bentar. Nggak gimana orang dibentak-bentak melulu. Dan plus kedua tadi mengeluarkan statement bahwa yang satu buat perempuan. Menarik perempuan. Kurang gimana, saya udah ngikutin dia. Tapi, ibu... Punya suami jauh umur, udah gimana. Yang penting anak, masa depan buat anak. Tapi suaminya masih begitu aja. Ibu Siti tahu tadi ada batuk pemikat wanita. Dulu, Bu. Itu masih disimpen, tadi dia pertunjukan. Tapi katanya malu kalau misalnya Ibu Siti lihat. Artinya ya masih cinta sebentar sama ibu. Tapi... Soal mertua, Bu. Mertua nggak betah diapain, Pak? Saya kok nggak pernah neger, eh? Pasti ada, du. Mas Hardy. Nger nggak pernah. Seorang mungkin tersinggal, atau nggak mungkin... Tegak kamu! Tegak Bangunin aja langsung Tegak, kamu tegak Dupa Saya minta dupa Iya Siti Ibu duduk dulu Tolong dupa Dupa yang udah dibakar Kasian anak Sabar ya Ibu Siti sabar ya Kasian anak saya Diperlakukan begitu Anak saya diperlakukan begitu Kasian Udah jahat Anak saya jahat Ya sabar ya Anak saya jahat Anak saya kasian Penyelakinya jahat Bu Bu Tenang Satu pertanyaan buat Mas Ardi Kamu masih mencintai Masih Kalau gitu saya ingin Sita semua barang-barangnya Tolong Saya mohon Dengan rumah Saya kok gak percaya Kamu akan balikin ya Kembalikan Hmm Buktinya apa? Saya tidak percaya Masih Kasian istri kamu lah Menteri tak kayak gini Saya mohon Coba Roy jelasin ke Faharni deh Apa yang Roy lihat dari batu-batu ini Roy Yang saya lihat dari batu-batu ini Sebenernya memiliki energi negatif Tutup saya Kasian tutup saya Tutup saya Kasian Gini Dudukin deh Saya akan melakukan ritual Saya mau buang itu semua batunya Ini adalah hari terakhir kamu Mas Ardi Untuk batu itu Dan sampaikan Selamat tinggal Kain matamu Kayak cucu Cucu saya Ini mertuanya mungkin ada meninggal ya Iya Kasian cucu saya Belum lama habis Habis 100 hari Belum lama ya Oh belum 1 hari Habis Habis selamat tahun 100 hari Habis 100 hari Waduh habis selamat tahun 100 harinya Istrinya kerasukan Kain hitam gak sih Kain matamnya Bisa diusir dulu gak ya Bisa Ya sebentar ya pak ya Kita usir dulu nih Kita Gak akan bisa sih kayaknya Ya udah dibawah aja dibawah aja ya Ya dibawah aja Dibawah dulu deh Biar dibawah dulu Biar dibawah dulu Biar dibersihin dulu aja Balik ke dunia normal Balik ke dunia normal Bangun sekarang Bangun 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 Astagullajim Bangun Apaan ini dimana Astagullajim apaan Astagullajim Tuhan 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 Pokoknya saya harus ambil. Oke, apakah Ibu Siti menyetujui? Setuju. Saya tuh ngeliat ya, Mas Ardi. Mohon maaf banget saya harus ngomong seperti ini. Kamu harus hargain sang istri tampaknya. Kamu tahu tua-tua keladi, bukan? Bahasanya. Kamu entah kenapa, Mas Ardi. Saya masih ngerasa cium hawa-hawa perempuan di sekitar kamu. Dan kasih saweran. Iya. Kuat, perempuannya kuat. Jujur. Dulu, karena udah enggak. Masih parok. Enggak tahu. Enggak tahu kenapa yang ngomong. Pakai duit waktu itu. Lalu nyari uang kamu, Pak. Karena susah nyari uang. Udah tua. Mana sih? Enggak berubah, Pak. Ya tahan, Ibu. Dulu emang iang. Sekarang nyari uang susah. Buat dimakan udah. Sampai begini gak mau main berempuan. Udah enggak saya. Udah istri, parah, Gu. Enggak saya. Percaya, Gu? Belum. Saya lihat di jimat itu kalau gak dihancurin. Akan adanya perpisahan antara anak bisa meninggal. Ataupun mereka bercerai. Saya lihat salah satu keluarbannya mungkin akan ada anak. Dan ada orang lain yang jadi tumbal. Rela, Pak. Maksud saya? Kalau misalnya anaknya jadi tumbal? Iya, enggak dong. Yaudah. Saya minta kain hitam martil. Disita ya, Pak, ya? Keluarin semuanya. Maksud saya mau kembalikan aja. Pak, saya udah ngomong-ngomong. Saya minta bantuan kamu untuk ngambil. Bu, Bapak gak rela ini untuk disita. Gimana tanggapannya? Mohon maaf ya, Pak. Tangannya kedua. Ada lagi, Kak? Ibu maunya disita ya? Diambil? Ya. Apapun resikonya? Ya. Bantu saya, Bay. Kau butuh apa, Roy? Saya butuh barangnya taruh sini. Eh, ***. Sini deh. Ini semua batu-batunya ambil dari situ. Ambilin batunya. Ini juga. Buat perempuan kan ini katanya apa kotak apa. Sekarang saya pengen ini ***. Hancurin semua ini. Hancurin yang kencang. Udah, hancur. Udah. Keluar api ya? Iya. Ini jadi dua tuh. Nih. Di sini. Nah, Roy, itu dihancurin kamu, apa yang kamu lihat? Udah gak ada ininya lagi, udah gak ada powernya lagi. Semua kan hilang. Tapi ada satu pertanyaan lagi di hati saya. Tampaknya Mas Ardi, Pak Ardi tidak rela untuk memperbaiki hubungan seperti ini. Kayaknya mereka akan terus berantem. Pernakhir Pak Ardi Pernok FILG Panas sih. Pernah sih. Gimana, Pernah? Pernah sih. Pasti ke patah sana, apa rasanya? Pernahir Pak, Pernahir Pak? Yaan. Buku присinyaka sudah bersarap sekali lagi. Byukan PD punggungannya. Mereka berat sih. Apa-buku yang baru kita ternyata? Pernahir Pak, dia jadi lebih besar. Saya merupakan Anda bukan apa-apalah rasanya. Saya berAt Talking. Kamu lalu, saya keberatan, baik-baik. Saya sih berharap. Ada yang salah satu, kalau semua keras kepala. Akhirnya kan bentrok, udah. Saya minjem itu dong, telur ayam kampung. Ini saya ngelakuin ritual buat ibu s**t. Nanti akan melakukan prosesi cleansing. Bukan saya yang cleansing sekarang. Tapi ibu s**t sendiri yang cleansingin. Nanti saya ajarin ya, biar nggak. Kenapa ibu s**t yang di cleansing? Karena dia istrinya. Dan ada makhluk-makhluk lain yang... Jadi ibu s**t meng-cleansing Pak Mas Ardi. Agar terbebas dari amarah dan segala macem. Oke. Terakhir, itu aja sih.